selamat menikmati bagaimana dengan adanya kepada karya tunai desa di Batu Belawas Berat ini kepada warga masyarakat di sini warga masyarakat di Batu Belawas Berat sangat berantunya sekali dengan adanya kepada karya tunai desa karena ini sebentar lagi kan menghadapi musim hujan musim hujan itu banyak sekali kelokan-kelokan yang tersumbat sehingga menggunakan air hingga mendatangkan nyamuk malaria bermacam-macam sehingga masyarakat Batu Belawas Berat itu sangat berantunya sekali untuk dengan adanya pada karya tunai desa ini dengan jumlah penegang kerja ini berapa orangnya? ada sekitar 30-an ini 30 orang kalau ada kayu-kayu yang kena mobil itu sampai jalannya lalu lintas atau untuk pelancaran merasakan karya tunai 5-6 siang tunai dan dalam redan selamat menikmati lain-lanti berada di Desa Batu Belawas Berathin Wayuh nuang Ini adalah kegiatan yang didanai oleh dana desa, yaitu kegiatan PKTD, dan juga kegiatannya itu adalah normalisasi saluran yang berada di dusun. Terus kami sekarang lagi ada di lokasi bersama Bapak Sekdes, selaku tim koordinator di lapangan. Selamat pagi Pak Sekdes. Manfaat dari kegiatan ini, tujuannya adalah dengan adanya program ini yang adanya bersungguh dari ID, manfaatnya terhadap masyarakat sekitar, terutama untuk berada di masyarakat ini. Jadi, saluran yang biasanya sudah buntu, tidak terpakai, tidak berfungsi secara maksimal, akhirnya dengan adanya program ini jadi maksimal, normal kembali, seperti keinginan masyarakat setempat di sini. Terus, ini yang bekerja semuanya masyarakat ini ya, masyarakat desa Batuta Timur, terus semoga kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi wanita. Terus, sistem pembayaran untuk pekerja gimana, mas? Nah, ini kan didanai oleh dana besar. Jadi, untuk masyarakat yang bekerja, karena setiap hari ini sistemnya gantian, gantian cara kerjanya untuk masyarakat. Ada beberapa kelompok, jadi sistem pembayarnya, setiap kelompoknya itu ada koordinatornya juga untuk dibayar dengan Rp 4.000.000. Jadi, sudah berharap untuk disini-sini-sini-sini-sini di Batuta Timur, agar kompak seperti ini, seperti halnya yang ada di sejati bulung ini. Oh iya, iya. Ya sudah mungkin itu Pak Sekdes, selatu pembayaran dari kami. Cukup sekian, sahabat desa. Selamat berdesa. Berdesa. Kami dari tim pendamping TBI Kecamatan Tasuk ingin menanyakan kepada Bapak terkait masalah program padat karya tunai di Desa Batas ini. Iya, silakan. Bagaimana manfaat terkait masalah program padat karya tunai di Desa Batas ini? Saya sangat banyak-banyak karena menyerap banyak penanggara kita. Berapa jumlah tenaga kerja yang sudah diserap di Desa Batas ini? Nah, ini tenaga kerjanya sekitar 20 orang. Ya, sekitar 20 orang. Oh iya, terus terkait masalah pembayaran untuk pekerja di Batas ini bagaimana? Pembayaran itu sistemnya harian. Ya, di Desa Batas ini ada padat karya tunai itu berupa semacam apa ini? Ini pekerjaannya normalisasi saluran. Kenapa kita ambil lokal di sini? Karena masyarakat itu berpendapat di sekitar sini. Air itu sering ke jalan untuk mengantisipasi agar jalan tetap baik, maka kami memutuskan untuk ditempatkan di sini, formalisasinya. Oke, terima kasih Bapak dengan adanya padat karya tunai di Desa ini. Berarti sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Batas ini. Terima kasih Bapak. Selamat siang, kami pembamping lokal desa Pak, pembamping desa, dana desa yang berkaitan dengan program desa. Ini pekerja semuanya orang di Bapak. Di Desa Batas kan? Di Desa Batas. Jadi, mengenai program dana desa, untungnya terhadap masyarakat bagaimana? Respon masyarakat terhadap dana desa. Mungkin gue ditanggap ke Panci, tapi pun apa-apa, kan? Yang selama ini didasarkan musuh masyarakat. Ya, banyak orang, itu kan banyak nyaman. Ini, jadi biasa tak nyaman, kan? Setan, itu sehingga gue rasa bisa diperlakukan. Berapa hari sudah, Pak? Berbari, ini, saya lakukan. Di atas sana, Pak. Buah narok. 12 hari? 12 hari, ya. 12 hari? Jumlah pekerja sekitar sana, Pak Oren, ini, kan? Jumlah pekerjanya. Terlok. Terlok boleh, Pak. Terimungkinan saya akan ikut, Pak. Sangkan ikut, Pak. Tentangkan pertanyaan dari Kota Ngolder, pendamping, pendamping lokal desa, dan juga teman-teman pendamping desa di Kejamatan Dasuk. Semoga pekerjaan dengan itu bisa terlaksana dengan baik dan bermanfaat terhadap masyarakat. Terusakan langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.